Kongres Amerika Serikat memberikan sentilan kepada Presiden Donald Trump dengan melakukan pemblokiran izin penjualan senjata senilai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 113,1 triliun rupiah ke Arab Saudi. Aksi penolakan ini ditunjukkan dengan pemutan suara dan para anggota Kongres meloloskan tiga resolusi yang mencegah penjualan senjata ke Arab Saudi. Sementara di tengah peningkatan ketegangan di kawasan Timur Tengah Trump justru selalu ingin meloloskan 22 penjualan senjata ini mencakup pesawat, amunisi, dan senjata lainnya ke Saudi, Uni Emirat Arab, dan Jordania. Padahal beberapa kritikus memperingatkan bahwa penjualan senjata ke negara Uni Emirat Arab malah akan membuat konflik di Yemen semakin keruh.